Rumah tangga Ruben Onsu di ujung tanduk, Onyo nangis tak mau kehilangan, ikut siapa? Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda di ujung tanduk, Betran Peto atau Onyo nangis tak mau kehilangan. Sebelum Ruben Onsu gugat cerai Sarwenda, Betran Peto pernah menangis karena takut kehilangan kedua orang tua angkatnya. Tak hanya itu, Betran Peto juga mengkhawatirkan nasib dua anak perempuan Sarwenda, Thalia dan Thania. Hal itu diucapkan Onyo saat kesehatan Ruben Onsu dan Sarwenda sempat menurun. Di mana keduanya mengidap penyakit yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Diketahui, Ruben Onsu kini tengah menjalani pengobatan hingga ke Singapura lantaran penyakit yang ia derita. Berbeda dengan suaminya, Sarwenda dinyatakan mengalami empetisella sindrom, dan muncul bercak putih pada bagian otaknya. Hal itulah yang membuat anak sulung mereka, Betran Peto mengalami ketakutan. Terlebih, Sarwenda dan Ruben Onsu masih memiliki dua putri yang masih kecil-kecil. Kini nasib Betran Peto ramai dibahas di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu ke Sarwenda. Adapun dipastikan jika Betran Peto tidak akan diperebutkan hak asuhnya antara Ruben dan Sarwenda. Hal tersebut diketahui dari isi gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jaksel. Humas PN Jakarta Selatan, Jaksel, beber isi gugatan dan mengenai hak asuk anak. Seperti diketahui, keretakan rumah tangga pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya berujung pada gugatan cerai. Bukan Sarwenda, namun Ruben Onsu yang melayangkan gugatan cerai terhadap sang istri. Berkas gugatan cerai tersebut sudah didaftarkan sejak 9 Juni 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.